Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Asa Ismail Duhija Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta Semester 6 dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam Di sini saya akan sedikit mengulas materi Sedikit mengulas pelajaran mengenai wujud dan sifat benda Nah materi tersebut saya ambil dari buku panduan saya Yaitu Asiknya Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Tentu sudah tidak asing lagi dong Bagaimana sih wujud benda Ada berapa sih wujud benda itu Dan bagaimana sifat-sifatnya Langsung saja Wujud benda Ada berapa sih wujud benda? Wujud benda itu ada tiga Yang pertama adalah benda padat Yang kedua adalah benda cair Dan yang ketiga adalah benda gas Nah bagaimana sih kalau sifat-sifatnya itu Bagaimana untuk mengetahui Bahwa benda itu apakah benda padat Atau benda cair Atau benda gas Nah yang pertama yaitu sifat-sifat dari benda padat Sifat-sifat dari benda padat itu ada dua macam Yang pertama Bentuk benda padat selalu tetap Artinya jika benda itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain Maka bentuknya akan tetap Tidak berubah Yang kedua Sifat yang kedua yaitu Besar benda padat selalu tetap Artinya jika benda itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain Maka besarnya tetap Tidak berubah ukurannya itu menjadi kecil atau bertambah besar Nah disini apa sih kalau contohnya benda padat itu seperti apa Nah kita bisa ambil dari benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari Yaitu misalnya meja, kursi, dan almari Nah meja, kursi, dan almari Apabila dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain Maka bentuknya akan tetap Dan besarnya juga akan tetap Tidak akan bertambah besar atau malah mengecil Seperti itu Nah itu tadi sifat dari benda-benda padat Yang kedua yaitu sifat dari benda cair Ada berapa sifat dari benda cair itu? Sifat dari benda cair itu ada dua juga Yang pertama Bentuknya selalu berubah mengikuti atau menyelesaikan bentuk wadahnya Artinya jika benda cair itu berada di dalam botol Kemudian dituangkan ke dalam ember Maka bentuknya akan mengikuti wadahnya Saat di dalam botol Maka benda cair itu bentuknya seperti botol Dan jika dituangkan ke dalam ember Maka bentuknya akan mengikuti ember Seperti itu Sifat yang kedua yaitu volumenya tetap Artinya jika di dalam botol itu ada 50 mili air Kemudian air itu dituangkan ke dalam ember Maka volumenya tetap 50 mili Tidak bertambah menjadi 60 mili atau berkurang menjadi 40 mili Seperti itu Nah untuk contohnya Sudah tidak asing lagi dong tentunya Benda cair itu apa saja Di sini saya mengambil air dan minyak Karena benda tersebut sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Untuk selanjutnya yaitu Sifat dari beda gas Benda gas itu tidak dapat kita lihat dengan mata Tapi dapat kita rasakan Sifat-sifatnya ada dua juga Yang pertama Bentuk beda gas selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya Artinya jika benda gas itu berada di dalam botol Maka bentuknya mengikuti botol Dan apabila benda gas itu berada di dalam balon Maka bentuknya juga mengikuti balon Seperti itu Nah sifat yang kedua yaitu Volume benda gas selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya Artinya jika benda gas itu berada di dalam botol Maka volumenya akan sama dengan botol Apabila benda gas itu berada di dalam balon Maka volumenya akan mengikuti volume balon tersebut Seperti itu Kita bisa mengambil contoh dari benda gas itu adalah udara Udara yang selalu kita hirup Yang selalu kita hembuskan Itu adalah contoh dari benda gas Tidak dapat kita lihat dengan mata Tapi dapat kita rasakan dengan hidung kita Seperti itu Nah contoh yang lain Misalnya saat ibu menggore ikan Nah asapnya itu tidak bisa kita lihat dengan mata Tapi dapat kita rasakan yaitu dengan mencium Kita akan mencium bau ikan tersebut Nah itu menandakan bahwa disitu ada kegiatan yang menimbulkan Gas itu masuk ke dalam hidung kita Seperti itu Nah itu Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai wujud dan sifat benda Serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh